Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebenarnya saya tidak terlalu banyak bicara karena sudah banyak yang sudah menyampaikan tadi, tapi ada beberapa hal yang saya ingin sorotin terkait evaluasi kebijakan pangan 2017. Kalau nanti slide, saya pikir karena waktunya sudah agak mepet ya, saya cukup 5 menit saja. Pertama, saya tadi setuju dengan Pak Alamsah terkait dengan perlunya akurasi data pangan nasional. Saya punya prinsip mungkin di dalam manajemen itu ada, garbage in, garbage out. Saya khawatir ketika kita bicara data pangan, lalu kemudian data itu bermasalah, lalu kemudian seolah-olah bahwa everything is okay, semua itu tidak ada masalah, lalu kemudian kebijakannya pun salah. Ambil contoh misalnya, kita mengatakan hari ini bahwa data produksi kita punya surplus sekitar 17 juta, Pak. Katanya. Kalau kita cek angka ramalan, angka ramalan, apa namanya, aramnya itu 17 juta. Kalau kita konversi, itu sekitar 8 juta beras lah kira-kira begitu ya. Kira-kira 8 juta beras yang mestinya surplus. Tetapi di sisi lain, ketika kita bicara inflasi saja, November BPS mengatakan bahwa ada kenaikan inflasi akibat, salah satunya akibat kenaikan beras. Artinya ada dua sisi yang bermasalah di mata saya. Ketika kita bicara bahwa data produksi kita naik atau surplus, tapi di sisi lain kenaikan harga, itu disebabkan salah satunya adalah kenaikan beras. Kalau kita pakai logika ekonomi, mahasiswa S1 saja begitu, kalau kemudian harga naik kan salah satu akibatnya karena supply-nya yang bermasalah begitu. Salah satunya. Nah, dua hal ini yang menurut saya juga disebabkan karena ada data yang bermasalah. Data pangan, terutama data beras. Saya tadi sempat menyinggung Pak Prof. Pirdaus terkait dengan bawang putih. Saya ingin menyampaikan saja, ada indikasi bahwa di 2018 kita ingin melakukan impor satu semester prop itu 450 ribu ton. Padahal itu adalah kebutuhan satu tahun. Artinya kebijakan impor dengan data yang tersedia atau kebutuhan itu, itu bertolak belakang. Kalau satu semester saja 450 ribu ton, berarti kalau dua semester pool itu 900 ribu ton. Padahal data kebutuhan kita adalah 450 ribu ton. Artinya kalau ini kemudian diterapkan terus menerus, maka kemudian yang menjadi korban yang pertama adalah petani. Nah, saya khawatir juga kemudian ketika kita bicara harga beras saja, bicara tentang produksi beras, kalau kemudian datanya itu bermasalah, lalu ada kebijakan HET, di kemudian hari kemudian di korban, HPP-nya tidak ada perubahan, maka kemudian korban yang paling utama adalah petani. Jadi pemerintah ini tidak simultan menerapkan kebijakan. Ketika pemerintah menerapkan HET, tapi HPP-nya tidak diperbaiki. Tadi Prof. Pirdaus sudah mengatakan bahwa apakah ada kemungkinan HPP ini kita ubah menjadi harga dasar. Itu kenapa tidak, kalau menurut saya. DPR dalam hal ini pernah mendorong kepada pemerintah untuk merubah kebijakan HPP menjadi harga dasar, ataupun kemudian kita merubah juga harga HPP-nya. saya mendapatkan data bahwa Bank Dunia, data Bank Dunia tahun 2014, harga, apa namanya, biaya produksi per kilogram, petani di Indonesia itu sekitar Rp4.025 per kilogram. HPP-nya itu Rp3.700. bagaimana kemudian petani bisa berjuang, bisa memproduksi, ketika kemudian biaya produksinya lebih tinggi daripada harga jualnya. Dan ingat HPP ini baru, apa namanya, belum pernah direpisi sejak 3-4 tahun kebelakang, sepengetahuan saya. Padahal harga produksi di tingkat pasar, mohon maaf, harga pembelian di tingkat pasar itu sudah naik, bahkan tadi saya dapat kabar bahwa tadi dari Pak Said, sampai Rp6.000 ya Pak. Rp6.000 itu kalau HPP-nya sekitar Rp4.300 ya, kalau tidak salah sekarang Pak Wawannya. Itu kan tidak, apa namanya, terjadi, apa namanya, persoalan. Karena menurut saya, yang kita perlu perbaiki pertama kali itu menurut saya, adalah data Pak. Ini kita selalu berteriak, selalu bicara, kami di DPR sudah menyampaikan, sudah mengingatkan pada pemerintah, tolong perbaiki data ini. Karena ini rentan terhadap manipulasi, maksud saya adalah manipulasi kebijakan, kalau datanya ini tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyoroti terkait dengan, tadi saya sudah sampaikan, ketika pemerintah menerapkan HET, tapi pemerintah juga tidak memperbaiki, jalur distribusi, dan sekaligus HPP-nya. Artinya, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah, dalam hal di Kementerian Pertanian dan Perdagangan, itu tidak diiringi dengan perbaikan distribusi. Jadi kemudian tidak salah, kalau ketika Pak Pirdaus mengatakan, bahwa HET ini menjadi kebijakan yang tumpul. Kebijakan yang dipaksakan. Maka kemudian tidak aneh, kalau kemudian penerapan HET ini, salah satu dalam tanda kutip, korbannya adalah, dalam tanda kutip maksud saya, itu perusahaan-perusahaan besar penggilingan beras. Seperti misalnya PT IBU gitu. Bayangkan saja, satu kebijakan ketika kemudian, apa terjadi penggerbakan beras, maka dampaknya sangat luar biasa Pak Julia. Di tingkat bawah. Saya mendengar katanya, saya mendengar di, apa namanya, di Sulawesi Selatan, itu ada, ada ketakutan petani untuk menjual beras. Karena apa? Karena ada ketakutan mereka bahwa, kalau saya menjual di atas HPP, nanti ditangkap. Kalau seandainya terjadi seperti itu lagi di 2018, saya khawatir, ini gejolaknya cukup besar. Saya hanya mengingatkan kepada pemerintah, bahwa tahun 2018 ini tahun politik. Kita harus hati-hati mengambil kebijakan. Kalau kebijakan itu seperti yang dilakukan di 2017, saya tidak bisa bayangkan, ada konflik, ada persoalan-persoalan yang sangat serius, yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Pemerintah tidak punya lagi waktu untuk mengambil kebijakan, terlalu lama, karena ini tahun politik, dan itu bisa digoreng Pak. Oleh, oleh siapapun begitu. Termasuk oleh DPR Pak, maksud saya. Kami juga bisa menggoreng juga, maksudnya gitu. Khawatir saya. Artinya, saya hanya ingin mengingatkan kepada pemerintah, tolong hati-hati. 2018 itu tahun politik, tahun yang penuh dengan dinamika, tahun yang menurut saya juga akan menjadi satu titik terakhir kebijakan pemerintah yang sekarang, untuk bisa melihat bahwa rakyat ini bisa percaya lagi atau tidak kepada pemerintah yang sekarang ini. Yang terakhir saya hanya ingin, apa namanya, tadi Pak Wawan sudah menyampaikan, terkait dengan dampak penyaluran raskin kepada inflasi. Saya tadi sudah menyampaikan, sebenarnya saya sudah ingatkan pada Pak Ombudsman gitu, Pak Alamsa Saragi, pada saat Maret 2017, itu terjadi keterlambatan penyaluran raskin di, apa namanya, di penerimanya. Saya menduga itu bukan kesalahan bulog. Nah, di sisi lain, Pak, di sisi lain, tiba-tiba Pak Menteri Pertanian mengatakan bahwa stok beras kita itu aman 1,3 juta ton katanya. Tetapi di sisi lain, raskin itu ditunda, bukan ditunda, terjadi keterlambatan penyaluran raskin. Kalau kemudian kita potong 3 bulan saja penyaluran raskin itu sekitar 600 ribu ya Pak Wawan. Kalau 600 ribu, kemudian setungguhnya, data stok kita itu 700 ribu ton. Bukan 1,3 karena dipotong oleh raskin. Nah, kalau kemudian saya baca tadi di flightnya itu 1,7 juta ton stok beras nasional, apakah itu termasuk raskin atau tidak? Jangan sampai kemudian gara-gara kemudian kita mengatakan stok beras kita aman 1,7 juta ton. Tetapi kemudian kalau kita dalam datanya itu, ternyata stoknya itu tinggal sekitar kurang dari 1 juta. Atau bahkan katanya isunya mengatakan bahwa data stok kita itu kurang dari 1 bulan. Kalau seandainya terjadi seperti itu, lalu kemudian ada kebijakan-kebijakan yang diambil karena ada data yang bermasalah, saya tidak bisa membayangkan betapa kacaunya kebijakan itu. Artinya, jangan sampai data yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah, itu kemudian dalam tanduk kutip merusak pelaksanaan atau merusak kebijakan itu sendiri. Itu akibat dari banyak sekali kebijakan dilakukan karena asumsi-asumsi yang salah, Pak. Kami selama 2017 di DPR ini sudah mengingatkan berulang-ulang kepada pemerintah. Tapi rasanya menurut saya, mohon maaf kalau jangan dikutip, rasanya DPR ini sudah berubah menjadi pengamat juga, Pak. Karena kebijakannya tidak pernah didengar, begitu. Jangan-jangan, begitu. Tidak ada bedanya antara DPR dengan pengamat ini, Pak. Kalau nanti ada teriak Pak Firdaus, kemudian Pak Alamsah mengatakan bahwa ini tidak perlu... DPR sebenarnya apa yang Bapak-Bapak sampaikan itu sudah sering mengingatkan pada pemerintah, Pak. Tapi mungkin pemerintah menganggap bahwa DPR ini hanya sebagai pengamat-pengamat yang ya seperti tadi pemain bola. Apa namanya? Anjing mengonggong kapilah berlalu, gitu, Pak. Sebenarnya makanya saya kenapa tidak terlalu bicara banyak karena apa yang disampaikan Bapak-Bapak semua yang ada di dalam panelis ini sudah kami ingatkan kepada pemerintah. Yang paling terakhir adalah saya hanya sekedar apa namanya pelajaran dari PT Ibu ini selama 2017 ya, Pak. Kalau seandainya seorang pengambil kebijakan tidak paham tentang substansi masalah ketika kita bicara misalnya subsidi beras itu adalah apa namanya yang dianggap subsidi beras itu subsidi input lalu kemudian perusahaan seperti itu menganggap perusahaan PT Ibu itu itu dianggap kemudian melanggar karena memakai beras bersubsidi maksud saya karena ketidakpahaman atau bahasa yang sering kita omongkan di DPR itu adalah gagal paham gitu maksud saya bayangkan kalau kemudian itu dilakukan lagi kembali di 2018 saya hanya ingatkan itu saja jangan sekali-kali pengambil kebijakan itu kalau tidak memahami masalah lalu bicara di publik ini sebenarnya fungsinya ombudsman menurut saya ombudsman itu sudah memberikan sanksi belum sama si pengambil kebijakan yang tidak paham itu khawatir saya saja saya khawatir lagi ya maksud saya ini kita apa namanya karena tapi jangan dikutip juga nanti malah menjadi masalah tapi saya ingin mengingatkan pada ombudsman tolong berikan sanksi itu termasuk juga saya mengingatkan terkait dengan keterlambatan rastra itu apakah betul bulog itu terlambat menyalurkan raskin karena memang ada kendala teknis di bulog atau atas ada saran atau ada perintah kalau menurut saya stok ada pak nah akibat dari menahan stok itu lalu data data produksi apa data stok kita itu menjadi meningkat 1,3 padahal stoknya itu cuma 700 pak tapi karena mengatakan bahwa stok kita cukup 1,3 buktinya bulat mengatakan 1,3 padahal kalau dipotong raskin 600 ribu tinggal stoknya tinggal 700 ribu nah hal-hal yang seperti ini itu kalau terus-terusan dilakukan oleh pemerintah maka kemudian saya khawatir gejolak ini akan cukup besar apalagi misalnya tadi Pak Wawan mengatakan subsidi raskin itu kami di DPR Pak subsidi raskin ini sudah kami tetapkan 2018 15 juta KPM tapi oleh pemerintah di tengah perjalanan itu diberubah menjadi bantuan sosial makanya saya bilang tadi DPR ini lebih banyak jadi pengamat Pak daripada jadi ikut peran dalam pengambil kebijakan yang kedua misalnya terkait dengan subsidi benih dan subsidi subsidi benih itu kami sudah sudah menetapkan subsidi benih itu wajib dimasukkan dalam anggaran 2018 1,2 triliun tapi oleh pemerintah kemudian ada gangguan gara-gara ini subsidi 1,2 triliun tapi kemudian dirubah oleh pemerintah menjadi bantuan sosial tanpa ada persetujuan dari DPR artinya bukan saya ingin mengeluh apa yang Bapak-Bapak sampaikan sudah kami sampaikan makanya saya singkat singkat saja saya hanya ingin sekedar mengingatkan kepada kita semua kita harus hati-hati Pak untuk mengambil kebijakan yang kalau kebijakan itu salah dampaknya luar biasa bagi para pelaku usaha bagi petani terutama dan itu gejolaknya akan semakin tinggi ingat 2018 itu tahun politik tahun terakhir pemerintah untuk menjadikan menciptakan citra pemerintah yang baik di mata publik kalau ini gagal saya tidak tahu lagi April 2019 seperti apa kondisinya selamat menikmati selamat menikmati